Pemirsa kuasa hukum dui untung dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat tiga terdakwa menyesalkan sikap pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun. Pengadilan tengah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tiga terdakwa. Dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan tiga terdakwa perkara dugaan pelanggaran undang-undang ITE oleh pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun mendapat atensi dari kuasa hukum pelapor Wiryanto. Sebagai kuasa hukum dui untung dalam perkara dugaan pelanggaran undang-undang ITE, Wiryanto menyesalkan sikap yang diambil yakni mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap tiga terdakwa. Alasan Wiryanto adalah satu dari tiga terdakwa sudah pernah dijerat hukum. Tidak adanya penangguhan penahanan ini tentu ini memang sangat memukul hati nurani daripada klien saya. Nah itu yang perlu saya sampaikan, saya saya pribadi, NSO Lawyer juga adalah melakukannya ini sama-sama. Tercuali kalau tiga terdakwa tadi ini mungkin berbuat baik dan dulunya tidak pernah dihukum. Itu mungkin bisa-bisa saja. Tapi ini juga pernah diberlakukan tiga bidanan dan pernah dihukum. Akhirnya dapat gelar juga nabi. Ini dapat gunakan penahanan tentu dalam ini sangat menyesal sekali. Kuasa hukum Dwi Untung Wiryanto menegaskan diserahkannya tiga terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE oleh penyidik Direkturat Tindak Bidana Cyber Polda Kepri kepada Kejaksaan Negeri Karimun membuktikan jika dua instansi menegak hukum tersebut tidak main-main. Dari Karimun Iwan Mohan, AI News melaporkan.